buah terong buah kedondong eh penonton jangan pada bongong ya jangan pada bongong dong nah itu dengerin dulu ini saya mau pantun nih silahkan ke piting ke jepit kerang kerang ke jepit batu pasang kuping biar terang yuk kita sambut si sule host yang unyu-unyu wah luar biasa memang jago pantun ternyata ya pelanjar le pelang pintu pelang pintu oh pelang pintu berarti kalau pantun harus dibares juga harus dibares dong daerah kemang rumahnya si mitun membawa palu ke rumahnya si kirun kalau memang lu jago pantun ayo lu sini turun ayo si okan kakaknya si aning silahkan mamang untuk opening ayo pantun pantun beli belimbing ke menteng pulau enaknya sih sambil kongkong-kongkong makan belimbing di menteng pulau jauh banget ya enaknya sambil kongkong-kongkong jangan pusing mikirin sembako mendingan kita nonton ini talk show i love you baby ya enaknya sih di sini Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Harus nyaman kan, katanya orang hamil harus nyaman duduknya. Oh ini lagi hamil? Iya, masalah, ayo bawa panci atau Kang Sule? Ini bisa seperti ini diapain, Ma Peri? Saya juga nggak tahu, waktu itu keadaannya lagi gelap Kang Sule. Musik sedih, apa yang terjadi waktu itu? Malam itu, listrik mati di rumah Kang Sule. Nggak bayar berarti itu. Lagi nanyanya diapain? Jadi ini udah 7 bulan ya sekarang? Alhamdulillah, sebentar lagi 8 bulan, Jeng. Iya. Nanti rencananya mau normal apa sesar? Kalau saya sih sebenarnya, tadinya kan kita rencananya mau milih tanggal Kang Sule. Karena kan jatuhnya itu bulan Januari pertengahan. Januari pertengahan. Pengennya di 15 Januari. Jadi kita milih tanggal supaya barengan sama ulang tahun pernikahannya aku sama Feri. Wah, luar biasa. Nah, tapi kan itu kan baru rencana kita. Kalau ternyata memang nanti harus normal, karena sudah pembukaan atau harus pecah ketuban, yaudah. Sudah mempersiapkan nama nggak sebelumnya? Iya, jadi kan memang dari awal kan memang pengennya kan punya anaknya cowok. Sebelumnya kita udah persiapin nama. Sebenarnya yang nyiapin nama sih Akang sih. Kalau Desvita asli dari mana sih? Aku Jerman sih. Oh, Jerman. Aku Jerman kan arti Jawa Barat dari Garut, mama dari Garut, papa dari Bangka. Berarti satu darah ya? Satu aliran gitu sama peri-peri juga kan Garut. Iya, betul. Berarti mau dinamain yang khas Sunda gitu? Iya, sebenarnya namanya nanti khas Sunda sih. Siapa kira-kira? Nantilah surprise. Awal-awal saya melihat Desvita ini nggak seperti orang Sunda, karena ngomongnya tuh nyablak banget. Kan asli ada turunan dari Garutnya nih. Iya, dari Garut. Tapi itu bisa nyablak gitu kayak orang Betawi asli tuh. Enggak, karena kan aku memang dari lahir di Jakarta, Kang Sule. Jadi memang lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Cuma karena besar di lingkungan orang Sunda, Jawa Barat gitu. Mamahku dari Jawa Barat. Jadi ya mau nggak mau harus bisa ngomong Sunda gitu. Jadi karena keturunan Jawa Barat mau nggak mau harus bisa ngomong Sunda. Tapi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Minimal kalau ada orang ngobrol bahasa Sunda aku ngerti gitu. Eh, Mami ini cukup. Mami makin oke aja ya. Mami makin oke. Eh, Pak! Apa kabar? Mami ini? Ibu-ibu sosial media. Aduh! Eh, sosialista. Mami ya sosial... Oke banget, Mami ini Mami sosialiti banget. Iya, Mami banyak acara biasa. Abis kondangan. Oh, abis kondangan. Ngomong-ngomong gimana itu? Buka butik apa buka restoran? Buka butik masih... Kenapa lagi hamil gini masih sibuk kesana-kesini bisa? Enggak, kan ada yang ngejalanin. Karena kan aku joinan sama temen kalau butik. Oh gitu, masih jalan. Terus dagangnya. Pengen ketemu aja kesini, Mi. Iya. Pengen nyempetin. Kan jualan nasi liwet sekarang. Oh, gitu. Yang masak orang lain tapi kan? Enggak, kalau nasi liwet bentuknya instan. Jadi bisa dijual dalam bentuk. Oh, yang kayak dari Garut itu ya? Emang dari Garut, kan? Oh, dari Garut. Itu enak banget itu. Enak. Bisa pesen nih buat pesta-pesta. Bisa. Buat hajatannya. Ya, kayak tadi, Mami, abis dari itu undangan kawinan orang bertawi, di sana ada masakan itu loh selain roti buaya, ada apa? Ada roti kerbo, roti haribu. Ada roti buaya, khas bertawi. Itu apa? Telur yang pakai serundeng. Krak. Krak telur. Ih, enak banget. Nah, gimana kalau kita mau buka restoran, Lek, makanan khas bertawi gitu loh. Oh, bagus tuh. Iya kan, nanti Mami cari tempatnya, cari siapa yang mau join, iya kan? Kan udah ada tuh, has sundanya udah ada, kan restoran Mami tuh, has jawa udah ada, betawi yang belum nih. Nah, itu sekiranya-kiranya siapa ya, safe-nya gitu, yang khusus masakan betawi. Tar dulu, tar dulu. Jadi gimana lah kira-kira siapa yang mau nyari safe-nya Mami tinggal nyari tempat? Nih, kalau berbicara masalah kerak itu, Mi. Kerak itu kalau misalkan nggak ada kaknya, itu jadi kerak. Kerak, monyet ya? Nah, ini saya jadi ingat nih. Apa tuh? Mangsa Sui. Goceng. Eh, goceng itu bilang apa? Masa Mangsa Sui disamain sama? Lu kosa kata gue dengerin dong? Iya, soalnya. Kerak? Kerak. Kalau misalkan dihilangin kaknya, berarti jadi kerak. Iya. Kalau dipakai kak lagi, jadi kerak. Kerak. Nah, gue jadi ingat nih. Ingat siapa? Amat Mangsa Sui. Memang gue ngomong apa? Kerak. Enggak ada kaknya, jadi kerak. Yang menjadi didendanya apa? Ya kan ingat sama Mangsa Sui. Terus, masalahnya? Iya, disamain sama kerak. Nah, lu yang nyamain bukan gue. Iya. Gue gak nyamain. Gue gak nyamain. Lu jelas ngomong nyamain sama Mangsa Sui. Gue gak nyamain. Orang mah ingat siapa aja. Gue ingat sama Mangsa Sui. Nah, ingat sama siapa aja mah bebas. Bebas. Boleh lihat toples, ingat Mangsa Sui bayar. Suka salah mengartikan aja gitu loh. Gitu. Pikirannya jelek banget sih. Hati-hati loh, honor lu belum tulun. Abis pakai buat nilai lu. Itu ngambil, ngambil. Itu ngambil. Ini? Oh, cemanya. Kebalian, kebalian. Bagus. Nah gitu. Harus jujur. Harus seperti itu. Ya udah, Lek. Nanti bilang Mangsa Sui. Suruh cari chefnya yang khusus Betawi. Biar Mami nanti hantikan. Mangsa Sui adalah temen lah. Banyak temen ya Mangsa Sui itu ya. Banyak. Mami mau istirahat dulu lah. Dari kondangan capet kegaji baju. Dia rasa mau nyari ini. Mau telepon temen-temen. Siapa yang mau ikut join gitu. Oh iya benar. Ya, sekalian pukulkan. Emsehnya. Dipastilah pasti. Emsi, emseh. Ya, nanti dulu, Lek. Maju mundur, maju mundur. Cantik. Cantik, cantik. Maju mundur, maju mundur. Cantik. Tapi emang Mami, biarpun udah mateng tetap cantik ya. Oh siapa dulu dong anaknya. Iya benar. Ah gak jadi nyelah, takut bayar. Eh Aruka. Dari mana kamu? Dari. Eh, eh. Eh, eh. Hati-hati jatuh. Halo, Deswita. Tahu siapa? Tahu dong. Siapa? Siapa coba. Yang kemarin itu suaminya. Iya. Eh, Feri ya. Iya. Feri Mar. Gatau. Mar. Mar. Marimar. Berarti begini ada yang kayaknya. Marimar. Marimar. Lagi hamil ya? Iya. Lagi hamil. Mau pegang gak kamu? Cantik. Makasih. Cantik ya? Adiknya lagi gerak-gerak. Jadi dia seneng. Anakku tuh seneng kayaknya kalau dibawa kerja. Shitting gitu. Jadi aktif banget. Oh gitu. Emang bisa? Hei, hei, hei. Ya bisa ah. Hei, hei, hei. Ini keponakan saya. Oh iya. Kok beda banget sama Kang Sulem? Nah itu dia. Jadi. Iya aku kan cantik. Iya. Omnya kayaknya salah apa gitu. Salah obat. Bukan salah apa. Kan emak lu. Emak lu kan cantik. Cantik. Kawin sama mamang saya. Mamang? Mamang saya buat jret. Gitu. Jadi untung keturunannya bagus. Iya. Gitu. Ini berarti lama di, gak lah. Bukan lahir di Indonesia ya kayaknya? Enggak lahir di Jepang. Iya. Lama di Indonesia. Ini baru setahun setengah. Berapa lama di Indonesia? Berapa lama di Indonesia? Berapa lama di Indonesia? Mau dua tahun. Seneng gak di Indonesia? Gak, seneng. Kalau di Jepang ngapain? Di Jepang, dagang mochi ya? Mochi masuk ke bumi. Mochi masuk ke bumi. Suka bumi. Ada. Di Jepang apa? Jago ya? Jogetnya jago. Iya kan. Narinya juga jago. Nari. Maksudnya si coba dong suruh-coba. Anak sih suka hidam-hidam. Kasih tau. Ini ngidam nih. Narinya. Kalau orang amin harus diturutin. Ayo. Om ajarin. Ajarin. Coba. Coba. Nari dong. Tuh. Dua. Oh my God. Balik. Ayo. Eh. Saya lapar. Disuruh nari. Marah. Bisa mau makan. Marah jajah brok. Bagaimana? Nari dulu. Harus makan dulu. Nari nya nanti. Kosok makan dulu. Makan dulu ya dia. Iya dong. Iya bener. Mau kemana? Mau makannya dimana? Malah kesana. Makannya jangan di kolong meja. Kucing gali aku. Cuma itu. Aku kan kok host. Oh kok host. Oh mau gantiin om Andre. Iya om Andre nya gak ada. Oke. Kembali. 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 Kembali tuh. Hei kebali. Kembali. Kembali. Otaknya kebali tuh. Bener. Oh iya. Emang om Andre nya kemana kok? Kamu gantiin om Andre. Iya. Iya kemana om Andre. Ladi sakit hati. Udah kamu mendingan bacain dulu quiz Twitter. Twitter dulu. Buat pemirsa. Iya berduh dulu. Iya turun. Iya turun dulu. Turun dulu. Turun dulu. Nanti disetrum lagi sama Mami. Disetrum. Disetrum. Ayo. Iya ayo. Baca. Baca mana nih? Baca mantra. Baca bacanya. Ini tuh quiz Twitter. Twitter. Tweet. Alasan kamu kenapa cinta Jakarta. Nah tanda tanya. Contohnya. Tik 2. Karena di Jakarta panas saya jadi lajin mandi dan wangi. Wangi terus. Ya udah wangi terus. Itu deh. Jangan diterusin. Ayo. Udah wangi terus. Mentionnya kemana? Mention. 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 Ini ada set talk show. Hashtag. Ini talk show net Jakarta. Oke. Udah duduk lagi. Siul lagi kemarin gak. Sekarang siul lagi nih. Gak apa pertandanya emang kalau siul kan? Mamang mau ciri hasil begitu. Padahal gak bunyi. Gini aja. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Cs-nya Perry ini? Iya. Ini memang bawa sayur kangkung ya? Bukan. Pepaya. 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 Gimana gak tau ini? Pepaya. Pepaya. Bukan. Bubur kacang. Bukan. Bajigun. Bukan. Kopi. Tau gak? Apa mang kasih tau mang? Ini ramuan herbal yang sangat berhasil. Minuman hangat yang bikin badanmu ngorejat. Udin peto otudara dingin pengen melocot. Badan pegel-pegel bisa langsung nyiga. Nyiga itu pengguna. Coba nih. Ini cuma serimu. Enak sama ubi cilengmu. Ya bang he. Oh oh. Ini cuma serimu. Enak sama ubi cilengmu. Enak sama ubi cilengmu. Ya bang he. Enak sama ubi cilengmu. Enak sama ubi cilengmu. Enak sama ubi cilengmu. Aduh. Tapi pasti nanti. Kenapa Ruka? Iya. Olahraga. Biar sehat. Udah udah mang? Udah udah. Udah gak udah. Gak becana lagi udah. 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 Aduh. Ini tadi. Kira-kira ada yang bisa saya bantu. Bentar nyanyi lagi. Mari pijat. Kami nyanyi lagi. Pasti kalau liat, pasti liat disitu nyanyi lagi-nyanyi lagi. Sudah. Nah itu baru saya seuyup loh itu tadi. Daripada nyanyi lagi cok. Iya. Tapi ditumpahin kan sebe. Sayang kan badreknya masih nyanyi. Iya kan. Ini cuma terimu. Enak sama aku bikin lebih. Kan gak nanya, gak jadi-jadi ini ngobrolnya. Iya. Enggak. Ini gue salah kayaknya. Kenapa kan? Kayaknya percuma gue. Buang. Buang juga. Apanya ya, jadi buang. Emang kenapa? Kenapa percuma ini? Itu, air itu udah. Air apa kan itu? Ini yang panas kesini udah. Ya apa? Paham pastilah. Enggak. Air panas. Air itu. Apa yang ini? Yooo. Ada yang 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 ngomong itu lagi? Ngomong apa sih? Udah. Udah, udah. Pancing lah lagi. Udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah sumpah nih, nafasnya tinggal satu senti nih. Nafas tinggal satu senti. Udah di sini nih. Udah. Jadi udah gak kuat juga gitu? Udah. 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 Mas Betawi tau kan? Mas Betawi juga ada. Mas Betawi juga ada. Aman. Tapi yang unik tuh kerat. Telur gimana lah, dibikin apa gitu lah. Biar agak beda. Biar agak beda mungkin. Bisa-bisa nantilah saya. Iya, dicampur bensin lah biar agak wanginya beda. Aduh meleduk. Itu banget. Yang penting yang beda. Oke, siap-siap. Aman, aman, Lek. Nantilah saya siapkan dulu. Boleh, boleh. Untuk semuanya nantilah. Soal pendanaan mah gampang. Ih, hebat banget. Iya, saya lagi lodut sebenarnya. Ntar saya kasih. Lodut apa sih? Baik banget, Bang Soe. Bonus, banrek. Kejaban! Ngedenger. Ngedenger apa? Ngedenger apa? Ngedenger tadi nyanyi. Nyanyi apa sih? Itu, yang itu. Yaudah, Lek. Daripada nanti ribut-ribut nanyi, saya mau pergi dulu. Yaudah lah. Kalau bisa, jangan ke sini lagi. Kalau bisa, Pak. Jangan, ratukan ini. Abis nyanyi mulu. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Maaf, Tidak. Lek, ya. Nanti gantiin. Ya, nanti gantiin. Haruka. Ada siapa lagi, Haruka? Nuk. Oh, udah keluar ya? Sudah. Sana-sana pergi. Nah, sekarang, aku panggil teman ya. Siapa? Teman aku. Siapa? Siapa? Siapa, coba. Siapa? Baca itu. Kamu jangan tahu. Baca, baca. Nah, aku punya teman. Kenalan. Kenalan. Seorang. Repret. Rapper. 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 Rapper Betawi. Rapper Betawi. Iya. Namanya siapa? Siapa tuh, kok. Siapa? Kojek. Kini lo dia, Kojek. Kojek. Silahkan duduk. Nah, ini cuma Kojek namanya. Bukan Kojek. 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 Bisa bahasa Jepang nih. Ajak ngomong bahasa Jepang. Ajak ngomong bahasa Jepang. Namanya Kojek-san. Oh, nyang-san. Ini harus kamu nanya nih sama Kojek. Kamu sih makan mulu. Kalau gini, nanya-nanya. Nggak usah makan. Eh, om Kojek mau katanya kasih. Suapin. 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 Ayo, panggil kamu Kojeknya. Kayaknya gigi, Pak. Ada gigi, Pak. Ada tuh giginya digembok begitu. Oh, ada dong. Iya, giginya digembok tuh. Suapin. Kasih, suapin. Yorizuka onagaisimasu. Ih, bukannya dijawabin nih. Orang bojong. Suapin, suapin. Ih, suapin nih. Iya, suapin. Iya, suapin. Hei. Hei. Ah, lama. Amat, lama. Amat. Jack. Oh, iya. Panggilan, lu tuh emang Kojek, ya? Itu nama panggilan Kojek. Nama panggilan Kojek. Kojek. Kenapa panggilannya Kojek? Kalau Kojek kan biasanya botak. Oh, botak. Oh, iya, botak, ya? Sampai muka-muka botaknya. Sampai dongket botak. Itu panggilan dari jaman SMP. Saya suka makanin permain Kojek tuh, permain yang bulat-bulat. Pernah SMP dulu, ya? Enggak sih. Jaman SMP, teman-teman SMP. Saya gak sekolah. Apa, ngapain? Gak gangis. Jadi panggilannya Kojek. Teman-teman yang manggil kamu Kojek. Bukan sih. Saya gak punya teman. Kasian banget. Orang hidupnya susah banget ya. Udah SMP cuma pegarebang doang. Kok gak punya teman ya? Gak gangguan nemenin gitu. Emang karena apa gak punya teman? Karena muka apa? Bukan lah. Bang Suliayimu kayaknya begitu banyak temannya. Maksudnya mukanya yang kemana? Ayo nih. Jek, kamu bilang apa ya? Bukanya begitu. Goceng, goceng. Eh, tenang, tenang. Orang Betawi kan banyak duit. Kalau di dangdutan aja, buat Bang Kojek yang punya pon duit. Ada, ada. Bayang. Tapi ini, Jek, Kojek ini kan terkenal kemana-mana ini, Kojek ini bawain rapper ya? Tapi rappernya rapper Betawi. Iya, rapper Betawi. Kenapa menamain diri rapper Betawi? Emang bahasanya Betawi? Bahasanya Betawi. Bikin lagu sendiri juga. Tapi emang kalau orang tahu, Betawi kan biasanya kan E doang kan? Oh, betul. Sebenarnya kan bukaan E. Kalau E, ada A, ada Betawi Ora, ada segala macem. Macem-macem. Kalau Betawi E semua, nanti kalau saya ditanya, ini jam berapa? Jam M4CPR-M4CPR? M4CPR-M4CPR. Tapi nanti kita akan membahas masalah rap-nya ini karena unik sekali ya. Iya, iya, iya. Kalau di Sunda itu ada EBIT-BIT-E ya? Iya, iya. Di sini aja. Kamu tahu jengkol? Tahu yang bau, Kang. Enggak, enggak bau. Enggak bau. Oh, betul enggak bau. Enggak bau. Makanya kalau abis makan jengkol, makan pete, enggak akan bau. Iya, jadi bau pete. Sama jadi bau pete. Sama jadi bau pete.